Halo teman-teman semua apa kabar dimanapun berada saya doakan teman-teman pada sehat di akhir tahun 2022 ini ya ini malam tahun baru dan disini saya akan share untuk analisa pair gold untuk tahun baru teman-teman oke jadi satu minggu depan kita bisa gunakan analisa ini kita langsung aja ini simple aja analisanya teman-teman dimana kita lihat secara struktur disini harga sedang kuat naik teman-teman nah yang perlu kita analisa disini adalah apakah harga ini akan mengalami retest atau area mana aja yang harus di break untuk harga bisa melanjutkan kenaikan oke kita masuk langsung ke H1 nah di H1 terlihat jelas adanya resisten di sebelah kiri ini jadi harga tidak akan bisa mengalami kenaikan sebelum area resisten ini berhasil di break dan potensinya ketika terjadi seperti ini kemungkinan besar harga berpotensi akan mengalami retest teman-teman nah kenapa saya katakan harganya akan retest kita bisa gunakan indikator AO untuk mengetahui apakah harga ini akan mengalami retest terlebih dahulu atau tidak teman-teman jadi di AO ini terbentuk yang namanya setup divergent dimana di AO membuat penurunan sedangkan pada grafik ini membuat kenaikan teman-teman nah ini di AO turun di trend ini mengalami kenaikan jadi harga berpotensi akan mengalami retest lalu yang perlu kita ketahui kemanakah harga ini akan retest kita boleh masuk ke time frame M30 nah di M30 ini kita boleh lihat area-area zone yang terdekat teman-teman ini satu dan di atasnya ada satu lagi nah jadi harga ini kalau merites ini adalah zone yang pertama kali untuk menghalangi harga turun jika ini bisa break maka harga masuk ke zone yang dibawanya teman-teman nah jika yang ini juga berhasil break maka ada zone satu lagi yang paling bawah nah jadi untuk ke zone ini sebenarnya kecil kemungkinan ya untuk di break teman-teman tetapi ini masih berpotensi di break nanti tinggal kita lihat aja apa reaksi di zone ini teman-teman atau di zone ini ketika nanti dia sudah membentuk setup buy disini maka kita bisa open buy karena potensi harga di bear gold ini adalah naik teman-teman struktur analisisnya mengalami kenaikan ya kuat naik teman-teman walaupun disini mengalami sideways tapi ini sideways yang mengarah kenaikan resisten-resisten ini semakin naik tetapi untuk jangka pendeknya ini kita lihat dengan setup AO masih akan retest teman-teman nah yang berikutnya ketika nanti harga ini naik kita akan lihat zone yang menghalangi harga untuk naik teman-teman atau area yang akan dicapai oke langsung aja kita masuk ke H4 karena berhubung disini terlalu jauh ya ke H4 kita lihat nah disini teman-teman kita harus ketahui area zone ini apakah ada area disana yang membuat harga ini rejection kuat ya artinya zone tersebut kan sudah tidak fresh teman-teman kita harus tandakan dulu oke nah disini sekarang kita masuk ke sebelah kiri kita hapus dulu ya untuk apa namanya AO ini nah disini teman-teman intinya area zone ini sudah tidak fresh ya jadi kita lihat ke sebelah kiri lagi inilah area zone yang akan dicapai teman-teman berpotensi harga masuk ke zone ini ya nah harga berpotensi masuk ke zone ini kenapa demikian karena kalau kita lihat ini yang membuat harga rejection di sebelah kanan tadi ya nah kalau kita lihat zone ini ini sudah tidak fresh dimana harga sudah masuk ke sini ya sama halnya dengan ini teman-teman nah sama halnya dengan ini juga maka saya katakan untuk zone yang menghalangi harga itu ada disini ya karena ini adalah zone yang masih fresh teman-teman jadi harga berpotensi naik ke zone ini jadi yang perlu kita tunggu adalah setup di harga yang sedang berjalan ini ya ini kan berpotensi akan retest nanti kita lihat di zone ini di zone ini apa reaksinya teman-teman yang penting kita harus tunggu konfirmasinya untuk open posisi oke jadi sangat simple untuk analisa di per XAU pada minggu depan ya jadi semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini semoga di tahun yang baru nanti kita tetap sehat-sehat dan rejeki kita semakin berjalan lancar terima kasih semuanya salam sehat dan salam sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati